Sebanyak 1.208 anggota Satuan Linmas ini, pengendaliannya akan diberikan kepada Polresta Balong, guna pengamanan TPS pada hari pencoblosan tanggal 27 Juni mendatang. Masing-masing TPS akan dijaga oleh dua Satuan Linmas dengan jumlah total sebanyak 604 TPS. Untuk melakukan persiapan, Satuan Linmas ini akan ditugaskan satu hari sebelum pencoblosan dimulai. Sedangkan pada hari pencoblosan, Satuan Linmas dituntut untuk mengamankan kegiatan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga mengawal kotak suara dari PPS ke PPK. Bagaimanapun, harus bertugas mengamankan kegiatan pencoblosan sampai pemungutan suara selesai, penghitungan sampai mengawal kotak suara nanti dari PPS ke PPK. Nah, itu baru selesai. Nanti dikembalikan pengamanan di PPK kepada kami. Lebih lanjut, Hardiono mengungkapkan, selain pengendalian Linmas oleh Kapolres, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP, guna mengamankan objek vital pemerintahan, fasilitas umum, maupun kegiatan masyarakat lainnya yang bertepatan dengan hari pencoblosan 27 Juni mendatang. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.